Berikut masalah yang terjadi pada Iris Bella hingga kehilangan bayi kembarnya. Lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Kabar juga menghampiri pasangan Iris Bella dan Amar Zoni yang telah kehilangan bayi kembar. Jalon anak kembar pasangan Iris dan Amar tersebut telah tiada saat masih berusia. Sekitar 26 pekan di dalam kandungan pada minggu 6 Oktober 2019. Sebelumnya Iris Bella sendiri mengumumkan kehamilan bayi kembarnya pada Mei 2019 lalu. Berikut fakta tiadanya bayi dari pasangan Iris dan Amar Zoni. Diketahui Iris Bella telah menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu. Atas anjuran dari dokter. Padahal sebelumnya pada bulan September lalu Iris Bella juga sempat dirawat. Lantaran mengalami pendarahan hingga kontraksi. Selain mengalami pendarahan dan kontraksi. Iris Bella ternyata juga sempat mengalami kaki bengkak hingga indikasi infeksi. Dikutip dari salah satu berita online, Iris Bella sempat membeberkan kondisinya melalui Instagram Story. Pada Sabtu 28 September 2019, Iris mengaku merasakan perubahan fisik yang sangat signifikan. Karena ada beberapa bagian tubuhnya yang mengalami pembengkakan. Bayi kembar yang tiada pun tengah berusia 26 pekan. Namun demikian penyebab kepergian bayi dari pasangan Iris dan Amar Zoni ini belum diungkap ke publik. Dilansir dari berita online DS, manajer dari Iris Bella tak berani mengungkap ke publik lantaran terdapat istilah kedokteran yang tak dimengertinya. Menurut DS, selama ini kondisi kehamilan Iris Bella baik-baik saja. Terlebih, Iris masih terlihat kuat dari hamil kecil hingga hamil besar. Kemungkinan masalah pada bayi Iris baru diteteksi saat pemeriksaan kesehatan sepekan yang lalu. Wah, yang tabah ya Mbak Iris dan Amar Zoni. Terima kasih telah menonton!